Harga cabai di Ibu Kota kini mulai turun. Berdasarkan situs resmi info Pangan Jakarta per Senin, 25 Juli 2022, rata-rata harga cabai merah keriting di kisaran Rp86.621 per kilogram, turun Rp4.016. Harga tertinggi cabai rawit merah dijual di pasar pluit yakni Rp110.000 per kilo, dan harga terendah dijual di pasar Pademangan Timur Rp70.000 per kilo. Kemudian, harga cabai rawit merah rata-ratanya Rp81.368 per kilo turun Rp4.057, harga tertinggi dijual di pasar Sunter Podomoro Rp110.000 per kilo, dan harga terendah dijual di pasar Rumput Rp60.000 per kilo. Selanjutnya, harga cabai rawit hijau tercatat Rp61.081 per kilo, turun Rp2.642. Begitu juga, harga cabai merah besar turun tipis Rp474, yakni Rp96.571 per kilo. Harga tertinggi dijual di pasar Rawamangun Rp120.000 per kilo, dan harga terendah dijual di pasar Joharbaru Rp70.000 per kilo. Tak hanya komoditas cabai saja yang mengalami penurunan, ada komoditas minyak goreng curah kini di kisaran Rp14.822 per kilo, turun Rp177. Ayam broiler atau ras Rp39.729 per ekor, serta harga bawang merah turun Rp5.118 menjadi Rp49.243 per kilo. Sebelumnya, harga bawang merah sebesar Rp80.000 per kilo, hal ini dikarenakan gagal panen dan faktor cuaca. Di sisi lain, masih ada sejumlah komoditas pangan yang mengalami kenaikan harga. Di antaranya, bawang putih naik Rp412 menjadi Rp32.263 per kilo. Kemudian, telur ayam naik tipis Rp110 menjadi Rp28.621 per kilo, gula pasir Rp14.459 per kilo. Harga daging sapi khas paha belakang juga naik Rp148.055 per kilo, naik Rp1.833, sedangkan harga daging sapi murni Rp144.605 per kilo, naik Rp562. Daging kambing Rp144.166 per kilo, naik Rp890. Sekian harga cabai untuk tanggal 26 Juli 2022. Untuk mendapatkan harga cabai setiap hari, silakan subscribe ke channel ini. Sampai jumpa di video berikutnya.